Intro Keinginan Presiden Jokowi Dodo untuk mensejahterakan bangsa nampaknya bukan slogan belaka. Pelarangan terkait ekspor mineral mentah atau raw material ke luar negeri benar-benar ia lakukan. Setelah biji bauksit yang akan dilarang pada Juni 2023 mendatang, Jokowi juga akan melarang ekspor tembaga. Kebijakan Jokowi ini mendapat banyak kecaman khususnya dari WTO dan negara-negara elit Uni Eropa. Namun, ia tak gentar dan justru menyiapkan sejumlah proyek hilirisasi mineral. Salah satunya yaitu pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga di kawasan Industry Java Integrates Industrial and Port Estates atau GIIPE Gresik Jawa Timur. Smelter milik PT Freeport Indonesia ini kabarnya akan menjadi smelter tembaga single line terbesar di dunia. Dan tentunya, ini adalah kabar baik bagi Indonesia karena hal ini merupakan salah satu keberhasilan Jokowi dalam meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan sekaligus mengembalikan kekayaan alam Indonesia kepada rakyat. Pembangunan smelter kedua milik PT Freeport Indonesia ini merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia karena smelter ini nantinya akan menjadi smelter single line terbesar di dunia yang mampu mengolah hingga 1,7 ton konsentrat tembaga per tahun. Sementara smelter terbesar kedua ada di China dengan kapasitas 1,6 juta ton. Dari total input sebanyak 1,7 juta ton tembaga ini nantinya akan menghasilkan 600 ribu katoda tembaga, 35 sampai 58 ton emas, dan 100 sampai 150 ton perak per tahun. Sementara untuk progres dari pembangunan smelter di atas lahan 100 hektare ini sendiri sudah mencapai 51,7 persen dengan menelan biaya sebesar 1,63 miliar USD atau sekitar 25 triliun rupiah. Dan rencananya ditargetkan rampung pada akhir Desember 2023 dan akan mulai beroperasi pada bulan Mei 2024. Lalu, apakah hanya konsentrat tembaga saja yang diolah di smelter ini? Well, tentu saja tidak. Kehadiran smelter Freeport ini juga diproyeksikan untuk mengolah perak dan emas batangan karena ada fasilitas Precious Metal Refinery atau PMR. Yang mana, smelter ini bisa memproduksi sekitar 35 sampai 58 ton emas per tahun dengan nilai transaksi sekitar 30 triliun rupiah dan total investasinya senilai 42 triliun rupiah. Selain itu, smelter ini juga diproyeksikan untuk mengolah nikel, aluminium, litium, dan kobol yang merupakan komoditas bahan baku penting untuk energi hijau atau renewable energy yang menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik yang sedang dicanangkan pemerintah serta berbagai negara di dunia. Dan tidak hanya itu guys, dengan adanya pembangunan proyek besar ini selama proses konstruksi saja, smelter Freeport ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 40 ribu orang dengan komposisi 98% tenaga kerja Indonesia yang mana 50%-nya berasal dari tenaga kerja lokal Jawa Timur. Wah, semoga proyek ini bukan proyek yang mangkrak ya. Terima kasih telah menonton!